Intro Bukan ke Barcelona, ini destinasi Gareth Bale berikutnya usai cabut dari Madrid. Agen dari Gareth Bale, Jonathan Barnard mengatakan kemungkinan besar kelayanya akan balik ke Inggris dan itu sekaligus membantah kabar yang menyebutkan ia akan menyeberang ke Barcelona. Bale terus bertahan di Real Madrid dalam beberapa musim belakangan ini padahal kesempatan bermainnya sangat minim. Ia terus dikaitkan dengan sejumlah klub Bale kemudian sempat balik ke Tota Ham tapi dengan status pinjaman saja. Akan tetapi musim depan ia akan angkat kaki dari Madrid secara permanen sebab kontraknya di Santibirabeu akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Kini dengan masa kontrak yang segera berakhir, harusnya Gareth Bale sudah membuat keputusan terkait masa depannya. Tepatnya kemana ia akan melangkah selepas kontraknya di Real Madrid hangus. Namun Jonathan Barnard mengatakan sampai saat ini Bale belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Ia mengatakan kliennya baru akan membuat keputusan setelah melihat hasil playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dilakukan di Wales. Ia akan meninggalkan Real Madrid tetapi kami harus menunggu apa yang bisa dilakukan Wales di kualifikasi Qatar 2022 mereka. Mengkabar not seperti dikutip dari rekord. Itu semua tergantung pada apakah Wales lolos ke Piala Dunia. Kemudian kami juga akan membuat keputusan yang mungkin akan berbeda apakah Wales pergi ke Piala Dunia atau tidak sambungnya. Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Gareth Bale kemungkinan akan mengkhianati Real Madrid dengan gabung Barcelona. Tapi Jonathan Barnard kemudian membantah kabar tersebut. Ia mengatakan Bale akan pindah ke klub Spanyol lainnya. Sang agen menyebut kliennya kemungkinan akan balik ke Premier League. Apakah lebih mungkin untuk kembali ke Inggris? Saya pikir begitu. Tetapi kita harus menunggu dan melihat apakah Wales lolos ke Piala Dunia, Tadals Barnard. Ternyata ini alasan Benzema lakukan penalti Panenka lawan Manchester City. Karim Benzema membuat publik sepak bola terjengang ketika melakukan eksekusi penalti Panenka dalam duel semi-final Liga Champions 2021-2022. Manchester City versus Real Madrid. Kala itu main di Etihad Stadium. Madrid dalam kondisi kalah dengan skor 2-4. Lalu Benzema mendapatkan kesempatan penalti di menit ke-82. Dengan eksekusi Panenka, Benzema mengubah skor jadi 3-4. Aksi Benzema di leg kedua tersebut terbilang luar biasa. Biar begitu, penalti Panenka di leg pertama jelas lebih banyak dibicarakan. Penalti Panenka di panggung semi-final Liga Champions tentu bukan tegas enteng. Terlebih, Madrid dalam kondisi tertinggal. Tekanan di punak Benzema jelas sangat besar. Biar begitu, pengalaman dan ketangguhan metal Benzema jadi penentu. Dia sudah sangat siap melakukan eksekusi tersebut. Saya sudah lama mencoba melakukan itu atau penalti Panenka. Saya menunggu momen yang tepat dalam pertandingan seperti ini dengan tekanan besar ujar Benzema kepada UEFA. Entah bagaimana tekanan itu sirna, tentu tekanan seperti itu bagus. Membuat Anda bisa melakukan hal-hal berisiko. Resiko gagal penalti Panenka sangat besar, tapi Benzema mengeksekusinya dengan sempurna. Memang striker Perancis ini menunjukkan ekspresi dramatis setelahnya, tapi bukan karena takut gagal. Saya tidak tahu apa kata orang, saya menaruh bola di titik itu dan saya langsung tahu bahwa saya akan melakukannya. Saya tidak memikirkan hal lain, hanya memikirkan eksekusi itu lanjut Benzema. Saya terus melihat bola karena tembakan saya bagus, karena itu saya melihatnya. Bukan karena saya takut bola membentur tiang tandasnya. Tiga alasan Real Madrid lebih diuntungkan ketimbang Liverpool di final Liga Champions. Liverpool akan bertemu Real Madrid pada final Liga Champions yang berlangsung pada 29 Mei pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan final ideal kompetisi kaster tertinggi benua Eropa. Maklum kedua tim memang tampil baik sepanjang musim 2021-2022. Real Madrid sudah mengunci titel juara Liga Spanyol, sementara Liverpool masih punya kans meraih quadruple alias empat gelar. Dari total empat kemungkinan, dua di antaranya sudah diraih tim Asun Jodin Klopp, keduanya adalah Carabao Cup dan Piala Eva. Melihat prestasi tersebut, tentu saja Liverpool lebih mentereng, namun mengutip dari situ Sporcheda, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Real Madrid lebih diunggulkan ketimbang Liverpool pada laga nanti. Pemen penting cedera Efek perjalanan panjang Liverpool hampir di semua kompetisi yang mereka jalani membuat beberapa bintang mereka kini sedang dibebat cedera. Terbaru saat final Piala FA, Mo Salah juga harus ditarik keluar. Virgil Valdik juga mengalami hal serupa. Sebelumnya Fabinho juga absen pada laga ini. Melawarkan Madrid kemungkinan besar nama-nama seperti Salah, bahkan belum 100% fit. Tekanan ada di Liverpool. Pada final Liga Champions tahun 2018, Liverpool pernah dikalahkan Real Madrid. Tentu menuju final tahun ini, kekalahan tersebut masih terngiang di benak para pemain. Apalagi hampir 60-70% pemain yang mentas di tahun 2018 bakal kembali tampil pada final Liga Champions 2022. Jelas, tekanan berat lebih condong untuk Liverpool, karena mereka ingin memastikan tidak kalah untuk kali kedua di final dari Real Madrid dalam periode terbilang singkat. Raja Liga Champions Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, Real Madrid juga merupakan tim raja Liga Champions. Pada satu dekade terakhir, mereka juara sebanyak empat kali. Mereka juga memperlihatkan mentalitas luar biasa ketika mengalahkan tim kuat seperti PSG, Chelsea, dan Manchester City untuk sampai ke final. Belum lagi sosok kari Benzema yang bisa dibilang sedang on fire sepanjang musim ini, khususnya di ajang Liga Champions. Jarang main sekalinya tampil Eden Hazard, bukannya jatah gol malah patahkan kaki lawan. BKD Scarlos, Akapo terpaksa meninggalkan lapangan di menit ke-75 saat timnya bentrok dengan Real Madrid akibat cedera gara-gara mendapatkan tackle keras dari Eden Hazard. Tackle berbahaya Hazard dengan kaki terangkat tinggi menjatuhkan Akapo. Wasit Antonio Matteo Lajos hanya memberi bintang Belgia itu kartu kuning alih-alih kartu merah. Akapo sangat marah dengan keputusan yang diambil Wasit. Selepas pertandingan, dia mengungkapkan unek-uneknya atas kepemimpinan Wasit di pertandingan itu melalui media sosial. Akapo menyertakan gambar X-ray dalam unggahannya, sembari mengeluhkan cedera yang baru saja dialaminya gara-gara hantaman yang dilakukan Hazard. Terima kasih kepada kalian yang perhatian, saya mengalami patah metatarsal yang kedua dan ketiga, kata Akapo setelah hasil imbang 1-1 kontra Los Blancos. Sekarang saatnya pemulihan dan habis-habisan akhir pekan depan jelasnya. Perihal pelanggaran keras yang dibuat Hazard pada anak didiknya, pelatih kadi Sergio Gonzalez, juga turut angkat suara. Menurutnya, cara-cara seperti itu tidak layak dilakukan oleh pemain sekelas eks-superstar Chelsea itu. Akapo mengalami cedera parah, itu adalah tekel buruk tegasnya menyayangkan sikap Hazard. Saya tidak tahu apakah itu harus kartu merah atau bukan tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!